Permasalahan prioritas pada pengabdian masyarakat ini berdasarkan analisis situasi di atas. Maka yang perlu dilakukan penanganan pada, pertama, tampil cantik dan awet muda pada kondisi ini diperlukan bagi setiap wanita untuk mulai menjaga kesehatan wajah dengan melakukan perawatan wajah secara aman. Kedua, timbulnya kerutan di wajah dan penurunan elasitas kulit wajah pada wanita yang mulai memasuki usia premenopos yang mulai muncul tanda-tanda penuaan. Ketiga, perlunya perawatan kulit wajah pada wanita yang kulit wajah mulai kendor dan diperlukan untuk mempertahankan dan mengembalikan kesehatatan kulit. Keempat, memberikan pengetahuan tentang perawatan wajah yang aman, tidak mahal dan mudah dapat dilakukan pelatihan dan perawatan wajah secara mandiri dengan totok wajah. Terima kasih telah menonton! Tutok wajah yang dilakukan secara rutin, bermanfaat untuk perawatan kulit wajah menjadi sehat. Pertama, memiliki masyarakat yang beragam dengan ibu-ibu yang berusia di atas 30-50 tahun yang mulai memasuki fase penuaan dan memerlukan perawatan wajah yang mudah dan tidak mahal sehingga bisa memiliki kulit wajah yang cantik dan hawat mudah. Kedua, belum mengetahui cara perawatan wajah dengan totok wajah yang dapat dilakukan secara mandiri dan benar di rumah masing-masing dan dilakukan secara rutin untuk melancarkan sirkulasi darah dan elasitas muskulus faci. Ketiga, diharapkan setelah mengikuti pelatihan totok wajah ini dapat menambah keahlian baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keahlian tambahan dengan memberikan pelayanan totok wajah ke masyarakat di sekitar wilayah Pukkesmas Duku Kupang. Dengan begitu, permasalahan yang ada di Puskesmas Duku Kupang, Surabaya dapat diselesaikan. Puskesmas Duku Kupang Permasalahan tersebut antara lain. Pertama, memberikan peningkatan pengetahuan pada ibu-ibu di usia 30-50 tahun warga Puskesmas Duku Kupang dengan cara memberikan penyuluhan dan edukasi kesehatan tentang perawatan kulit wajah yang sehat dengan totok wajah. Kedua, pemberian materi totok wajah dan video tentang cara totok wajah yang benar. Ketiga, pelatihan totok wajah secara mandiri dan dapat menjadi keahlian baru bagi ibu-ibu dan kader di warga di wilayah Puskesmas Duku Kupang, Surabaya. Ketiga, pelatihan tersebut antara lain. Manfaat dari pengabdian masyarakat ini antara lain. Pertama, bagi warga masyarakat di wilayah Puskesmas Duku Kupang menjadi mengerti dan meningkat pengetahuan tentang manfaat perawatan wajah yang sehat dengan totok wajah. Kedua, bagi kader dan wanita usia 30-50 tahun menjadi mengetahui cara yang mudah dan murah dengan perawatan wajah yang sehat dengan totok wajah secara rutin dan dapat dilakukan secara mandiri kapan saja. Ketiga, meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dan wanita di wilayah Puskesmas Duku Kupang pentingnya tetap menjaga bukan saja badan yang sehat tetapi juga wajah yang sehat. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini, diharapkan pelatihan totok wajah ini sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat, terutama ibu-ibu warga di Puskesmas Duku Kupang yang seperti peningkatan pelayanan kesehatan diri untuk dapat merawat wajah menjadi tampil sehat. Dan pada peningkatan kesehatan masyarakat diharapkan setelah mengikuti pelatihan totok wajah ini dapat menambah keahlian baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keahlian tambahan dengan memberikan pelayanan totok wajah ke masyarakat di sekitar wilayah Puskesmas Duku Kupang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!